Komandan Korem 121 Alambanawanawai, Rikjen TNI pribadi Jadmiko menyampaikan sejumlah pesan komando saat memimpin serah terima jabatan komando Batalion 642 Kapuas pada Rabu siang 31 Mei 2013. Dirinya menyampaikan pergantian pejabat di tubuh TNI adalah hal yang wajar dan biasa terjadi. Jabatan Komandan Batalion Infantri 642 Kapuas dari sebelumnya dipegang Letkol Infantri Putra Andika Trihatmoko kini diamanahkan kepada Mayor Infantri Dwi Yanto Kusumo. Terima jabatan Danion 642 dari Letkol Andika kepada Mayor Dwi Yanto. Dalam serah terima ini ada hal yang wajar bagi personil, perwira maupun pejabat di lingkungan 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 negara tentara. Batalon 642 ini akan ditugaskan ke Papua. Sesuai dengan kebijakan pimpinan Angkatan Darat bahwa batalon-batalon infantri semuanya diarahkan di fokuskan ke Papua. Sedangkan untuk yang diperbatasan nanti adalah batalon-batalon non-infantri. Karena batalon 642 ini yang nanti disiapkan untuk buka Papua. Sebenarnya persiapan sudah dilaksanakan, karena nanti pejabat baru tinggal melanjutkan persiapan-persiapan selanjutnya. Baik secara fisik maupun secara mental. Berjen TNI pribadi Jadmiko berpesan pada tahun 2024 mendatang, UNIP 642 Kapuas akan bertugas di wilayah perbatasan Papua. Untuk itu, Danion 642 Kapuas yang baru diminta melanjutkan setiap persiapan-persiapan agar lebih maksimal. Baik itu persiapan dalam latihan personil ataupun persiapan teori dan materi. Dari Sintang Hendriono memberitakan. Terima kasih telah menonton!